Program Linear Diminta untuk menentukan nilai minimum fungsi objektif fxy sebandingan 4x tambah 3y dari sistem percidasamaan 2x tambah y lebih besar sebandingan 11 x tambah 2y lebih besar sebandingan 10 x lebih besar sebandingan 0 dan y lebih besar sebandingan 0 Kita siapkan terlebih dahulu titik-titik potong pada sumbu x dan y dari kedua garis Tentu masih ingat ya sejak SMP Kalau kita ingin menjadi titik potong pada sumbu x y nya dinolkan dan sebaliknya ketika menjadi titik potong pada sumbu y x yang dinolkan Inilah titik-titik potong sumbu x dan y pada garis pertama Pada garis kedua seperti ini Dari informasi titik potong pada sumbu kita buatkan kedua garis pada kodat kartesisnya Oke inilah tampilannya dalam koordinat kartesius Ini percamaan garis 2x tambah y Sama dengan 11 Tanda perciasamaan akan kita atur nanti ya Dan ini percamaan garis yang kedua Nah karena ini lebih besar sama dengan ini pun juga Maka daerah HP atau himpunan penyesaiannya Bukan menuju ke arah 0 Tetapi menjauhi 0 Atau menolak 0 Selain itu Perhatikan X lima besar sama dengan 0 dan y Lima besar sama dengan 0 itu bermakna Daerah HP ini seluruhnya berada di kuadran pertama Dengan demikian Terdapat 3 titik sudut atau titik pojok Yang akan kita uji Kedalam fungsi objektif Untuk titik potong pada sumbu x dan y sudah sangat jelas Masing-masing adalah 10,0 dan 0,11 Tetapi titik potong kedua garis ini yang kita cari Dari eliminasi keduanya Misalnya kita pilih persamaan pertama ini Kalikan 2 Untuk menyemakan dan mengeliminasi y nya Diperoleh nilai x hasil eliminasi yaitu 4 Dan setelah substitusikan x dengan 4 ke salah satu persamaan Diperoleh y sama dengan 3 Sekarang ketiga titik sudah lengkap Dan siap dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya Kita mulai Dari hasil ketiga pengerjaan ini Diperoleh Nilai minimum sebesar 25 Dan siap dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya